Oke, F4 13, oh ini nomor 13, ya di nomor 13 ini saya merasakan sesuatu yang berbeda ya dari tempat-tempat sebelumnya Memang siang hari ini ya, sore hari sekitar jam 5 ya mungkin ya, tapi suasananya aja memang udah terasa banget gak enak Siapa itu? Kalian denger gak suara langkah kaki? Assalamualaikum Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Mustafa Explore Oke sobatku, kali ini kita lagi di suatu tempat, ini tempat ini banyak kenangan ya, kalau untuk para karyawan yang dulu pernah kerja di Muka Kuning Ini itu tempatnya di dormitory, blok F, dan dormitory ini sudah lama terbengkala ya Seperti apa kondisi dalamnya? Kita coba explore aja ya sobatku ya Ya, kalau kawan-kawan lihat, inilah dia bangunannya ya, blok F1, F2, F3, dan F4 Nah, jadi ada apa aja di dalamnya? Ayo kita langsung eksplorasi ya ya sobatku Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wah, ini blok F1 ya kawan-kawan Saya lebih tertarik ke blok F2 ini ya Ada apa aja di blok F2 ini? Oke, kita coba langsung lihat ya sobatku Bismillahirrahmanirrahim Permisi, Assalamualaikum Ini masih ada KWH, tapi KWHnya kayaknya sudah terbakar Disini ada pengumuman, setelah makan harap sampah dibuang pada tempatnya Oke, kita coba lihat ke bagian tengah bangunan ini Wow, ini sih gokil ya Kayaknya ada beberapa bangunan yang terbengkala itu Dari blok C ya Blok C, D, E Dan ini saya di blok F Nah, ini salah satu bangunan di blok F Assalamualaikum Wah, cukup luas sih bangunannya Kawan-kawan bisa lihat sendiri Ini sore hari Gokil sih tempatnya Ini sore hari sekitar pukul berapa ini ya Pukul 17.15 Nah, ada apa di lokasi ini kita nggak tahu ya sobatnya Saya coba lihat dari luar aja ini Bangunannya seperti ini ya Wow Asli hening Disini hening sekali ya kawan-kawan Wow, ini ada satu pintu masuk Wow, disini pintu ada juga sih Cuma tertutup ya Kita coba lihat kesini Ini ada pintu masuk Ada satu bangunan yang terbuka Permisi Assalamualaikum 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 Wow Ya, kalau kalian yang pernah tinggal disini Nostalgia lah ya dengan bangunan ini Assalamualaikum Assalamualaikum Ini gokil sih Toiletnya kok agak sedikit mencekam ya Ada dua wastafel Ini kayaknya toilet ini Untuk bareng-bareng ini ya Nggak hanya untuk satu orang sih Kayaknya dormitory ini Ditempatin untuk beberapa orang ya Sehingga banyak banget nih tempat mandinya Dan toiletnya Ya, kalian bisa melihat sendiri Seperti ini kondisinya Oke, kita coba ke sisi bangunan lain Kemungkinan saya nggak akan coba masuk ke seluruh bangunannya ya Ke seluruh ruangannya Karena jujur aja sih ini Banyak banget gitu kan Dan juga Lebih kurang sih Model bangunannya itu sama semua ya Kalau dilihat dari Strukturnya sih Kayaknya sama semua Cuma di dalamnya ini berbeda-beda kawan-kawan Ya, kalian bisa lihat sendiri Seperti ini kondisinya Wow Ini agak sedikit mencekam Kita coba masuk ke dalamnya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Permisi Assalamualaikum 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 Saya kok ngerasa nggak enak ya disini Wow Kokil Ini kalau malam hari kayaknya eksplorasi ini enak nih Assalamualaikum Ini tembus ya Pintu sana dan pintu disini Tembus rupanya Dipisahkan dengan Sebuah dapur Ya, kalian bisa lihat sendiri Seperti ini kondisi bangunannya Jadi Satu derret ini Pasti sama semua ya kan Ini di blok F Ada juga tuh Di blok C D E Tapi nggak semuanya kosong Tapi kalau di blok F ini Bisa dibilang Ya, kosong ya Kalian bisa lihat sendiri Seperti ini kondisi bangunannya Saya coba ke seberang Bagian sisi sini Saya juga penasaran ya Wow Ya, kalau dilihat dari bentuknya sih Bangunannya sama aja ya Kawan-kawan Nggak ada yang berbeda dari bentuk bangunannya Karena ini Assalamualaikum Wah, asli sih ini Kalau Malam apa Nggak mencekam ya disini Lumayan lah Untuk Olahraga jantung Cara sensasi merinding Saya rasa dapet deh Kalau disini Di sana ada Blok G Kayaknya blok G ini kosong juga nih Wow Ini agak berantakan nih Ruangan nih Wah, bangun bisa lihat Kok ngeblur Nah, seperti ini kondisi dalamnya Asik sih Asik ya Kalau eksplorasi disini Tapi kalau malam sendirian ngeri juga Blok G2 G3 Oke, kita coba Masuki satu ruangan tadi Yang tembus ke seberah sana Tembus ke blok F4 Langit begitu cerah ya kan Jam-jam segini Ke sana sore hari Kita coba masuk disini Assalamualaikum Wow Gokil, gokil Assalamualaikum Permisi Apakah ada orang? Ya, kalau kita lihat sikitnya Model bangunannya sama aja Ya, nggak ada yang berubah Sini ada keterangan Kamar satu Lily Lenny dia Kamar dua Apa itu tulisannya? Titin Erie Pluto Ada pula nama Pluto Kamar tiga Ada Nieng Sulis Dan Renny Saya rasa ini Karyawan ya Yang dulu pernah tinggal disini Kira-kira kemana ya Kawan-kawan kita itu Ya mungkin Sudah pada balik kampung Dan saya nggak tahu nih Sejarahnya Bangunan ini Seperti apa Kenapa bisa sampai terbengkalai Kenapa tidak dihuni lagi Saya juga nggak tahu ya Koronologi Seperti apa Tapi yang jelas Ini memang Sangat-sangat Serem ya Kalau di malam hari Toiletnya Saya coba lihat ke dalam toilet Assalamualaikum Permisi Wow Asli coy Merinding sih disini Tapi nggak ada apa-apa sih Astagfirullah Ini ngeri banget nih Kaget saya Oke kita coba ke Bagian lain Ya mungkin untuk kalian Yang pernah tinggal disini Boleh tinggalin di kolom komentar ya Apa kesan-kesannya Selama Menempati lokasi ini Dan seperti inilah Kondisi sekarang Asli Serem habis ya Untuk uji nyali Tapi Ya itu tadi Kondisi bangunannya Seperti itu aja Nggak ada yang Berbeda ya Ini kok hancur sekali Cuma di setiap ruangan Itu berbeda-beda ya Tingkat kerusakannya Wah Sebelah sana sudah hutan Kawan-kawan Agak Serem juga ya Suara-suara jangkri Assalamualaikum Kok bertiup Itu ada sepatu cewek Assalamualaikum 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 Oh ini ada sepatu cewek Sepatunya sepatu Ditinggalin Ayo Wah ini Ini parah banget sih Asli Begini kondisinya Ada juga kaca pecah Ya kalian bisa lihat sendiri Seperti itu Kaca pecah Oke kita coba Masuk ke bagian sini ya Eh itu ada kayak semacam Solar ya Lampu solar itu ya Oh keren 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 Ini serem sih kalau malam Asli serem Kalau malam Sudah modern juga nih ya Ada kayak semacam Listrik tenaga Surya Disitu ada papan Menangkap Energinya Dan juga ada panelnya Disini ada satu Apa ini tempat apa ini Apa sepi tank Aduh Oh ini kayaknya Jalur pembuangan ya Pembuangan air ya Sepi tank Nah Kita coba Masuki ini lagi Kawan-kawan Assalamualaikum Wah ini agak Memang mencekam nih Bagian F4 Astaghfirullahaladzim Rasanya kok gak enak ya Assalamualaikum Assalamualaikum Wah ini asli dong Merinding saya Asli Beda rasanya Aduh Astaghfirullahaladzim Rasanya gokil coy Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum Disini ada tulisan Mohon Dengan sangat Setelah memakai Peralatan dapur Harap dicuci Sendiri-sendiri Hargailah Warning Ini please ya Oke F4 13 Oh ini nomor 13 Ya Di nomor 13 ini Saya merasakan Sesuatu yang berbeda ya Dari tempat-tempat sebelumnya Tapi Kembali lagi Saya bilang Saya tidak ada melihat Apa-apa Hanya sebuah rasa Kita coba Ke bagian Bagaian sananya Wow Asli seru Ini Malam-malam hari Kesini Wow Kayaknya di bagian M4 Luar biasa Semua ya Luangannya Mencekam Kauan-kauan Kalau dibilang F3 Itu lumayan Ya saya Tidak bisa Apalagi Ini Sama Rasanya Tapi memang Di bagian M4 Rasanya Luar biasa Berbeda Sekali Wah Itu Kita coba Ke bagian Sana Assalamualaikum 1426 Sekarang 1443 Ada berapa Lama 2005 Bayangkan Sobat 2005 Assalamualaikum Permisi Wah Gokil Ini Tembus Ke bagian Belakang Dan Di belakang Itu adalah Hutan Wow Asli Disini Saya Luar biasa Rasanya Gak Induk Dan Dapada Hancur Hancur Pelopon Kalian Bisa Lihat Sendiri Lumayan Untuk Ujinya Ya Lumayan Kalau Mencari Sensasi Merinding Disini Saya Dapat Oke Kita Kita coba Ke bagian Bagian Depannya Tapi Sepertinya Memang Sama Saja Sih Lokasi Bangunan Ini Ini Masih Ada Panel Tapi KWH Sudah Nggak Ada Saya Rasa Mungkin Dicopotin Para Pengelola Pengelola Dormitori Dan Saya Bener Bener Ngerasa Nggak Enak Di Bagian Bangunan Yang Blok F4 Ini Gokil Asli Gokil Serem 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 Memang Siang Hari Sore Hari Sekitar Jam 5 Tapi Suasananya Memang Sudah Terasa Nggak Enak Siapa Itu Kalian Dengar Nggak Suara Langkah Kaki Assalamualaikum Assalamualaikum Mungkin Lain waktu Aja kita Kesini Malam hari Mungkin Bisa Dapat Yang Lebih Sensasinya Mungkin Cukup Sekian Dulu Video Saya Kali Ini Terima Kasih Kawan Kawan Yang Sudah Yang Sudah Dari Awal Yang Akhir Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Dan Share Dan Untuk Kalian Yang Baru Bergabung Di Channel Ini Saya Minta Support Kalian Dengan Cara Subscribe Supaya Saya Lebih Semangat Untuk Membuat Konten Seperti Akhir Kata Saya Mustafa Explore Pamit Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Gokil Asli Gokil Banget Bagian Sini Bagian F4 Dan F3 Sangat Terasa Gak Enok Asli Sini Kalau Kalian Mau Mencari Sensasi Merinding Disini Dapet Saya Dapet Sensasi Merinding Ini Sore Hari Sekitar Sebenarnya Enak Disini Ada Tempat Duduk Santai Hujan Ke?